Leo, selamat datang kembali di channel Intuisi Miss M. Terima kasih kamu sudah klik video ini, sudah mau nonton, sudah like, subscribe, and comment. Tapi harus di atas 2 menit ya, biar nanti saya bisa respon komentar kamu di kolom yang sudah kamu ketik di sana. Karena biar nggak masuk spam, oke? Ini adalah general reading, bacaan umum, energinya kolektif untuk Zodiac Leo di sepanjang bulan September 2021. Meskipun Zodiac kalian sama, sama-sama Leo, bukan berarti ini akan resonate untuk semua Leo. Jadi tinggal disesuaikan dengan situasi serta kondisinya saja ya, Leo. Setelah like, comment, and subscribe, jangan lupa di follow juga akun media sosial. Baik itu Instagram, Facebook, fanpage. Linknya ada di deskripsi dan juga untuk Instagramnya ada di sepanjang video ini. Saya juga perlu mengingatkan pada kamu ya, guys. Saya tidak menjawab pertanyaan, permasalahan kamu secara personal di kolom komentar. Jadi kalau mau mendapatkan jasa personal reading atau private reading, silakan saja dihubungi nomor WhatsApp yang tertera di sepanjang video ini. Nanti ada paket-paket yang berlaku dan kalian bisa memilihnya. Oke, ini adalah bacaan umum, bacaan general. Jadi kita masuk di general reading untuk Leo di bulan September 2021. What message for Leo? Please, God, and angel, spirit, what message for Leo? On September 2021. Oke, langsung jatuh. Di sini ada Five of Diamonds. Oke, Leo. Energy generalmu ini berhubungan dengan sebuah perjuangan yang masih harus terus berjalan. Ada kesedihan, ada kesulitan, more struggle tentang sesuatu hal. Bisa karir, bisa keuangan, bisa juga cinta. Kamu lebih struggle di bulan September ini. Lebih harus berupaya keras. Lebih harus agak sedikit tertatih-tatih mungkin. Ya, itu energi generalnya. Kita coba fokus ke karir Leo di bulan September. Ada apa dengan karir Leo di bulan September? Ada Three of Hearts, karirnya Leo. Cinta Leo di bulan September. Ada As Kriting, lalu keuangan Leo di bulan September. Ada Queen of Diamonds. Ya. Ada sebuah perjuangan, ada sebuah perjalanan yang cukup panjang dan cukup meletihkan Leo di bulan September 2021 ini ya. Kalau kita fokus ke karirnya, di sini ada tiga hati. Kita coba konfirmasi dari kartu tarotnya tentang karir Leo. Di bulan September 2021. Wow. Keluar nih Leo. Keluar lagi. Tiga hati yang terluka. Kamu terluka ya. Kondisinya Leo ini terluka karirnya. Kecewa. Yang mungkin berdarah-darah. Sangat berdarah-darah. Ini sepertinya nyambung dengan energi general yang tadi terbaca bahwa ada sebuah kesteragalan. Ada perjuangan lebih. Ada kesedihan di sini yang saya lihat ya. Ada sesuatu yang ya tertatih-tatih gitu. Oke. Knight of Cups. And Ace of Wands. Keputusan ini memang tidak bisa dihindari lagi saya lihat. Keputusan ini tidak bisa dihindari lagi di urusan karirmu Leo. Kamu sesuaikan saja dengan situasi dan kondisimu. Keputusan apa? Apakah kamu akan kontrak kerjamu habis? Keputusan ini adalah sebuah sistem yang memang harus dijalani oleh perusahaan atau dijalani oleh karirmu sendiri. Kamu kecewa? Saya tahu. Tetapi ya tidak ada yang bisa kamu lakukan sih. Yang bisa kamu lakukan adalah mencari pekerjaan lain. Mencari lowongan kerja yang lain. Itu yang saya lihat. Kalau tentang cinta. Kalau tentang cintanya Leo. Ini ada Ask greeting. Oke. Ada sebuah awal yang sedang kamu lakukan bersama pasanganmu. Atau bersama si dia. Atau sebuah awal yang... Ya. Baru pertama kali naksir. Awal pertemuan. Awal ketemu. Awal ngobrol. Awal berkomunikasi. Dengan si dia. Tetapi ada sebuah awal yang sedang kamu upayakan. Kita coba lihat bagaimana awal ini akan bisa berhasil dengan baik atau tidak. Knight of Wands. Tree of Wands. Dan Four of Pentacles. Oke. Ya. Sebuah awal ini sebenarnya adalah sebuah keinginanmu juga sih. Saya lihat Leo. Untuk menetap masa depan urusan percintaanmu bersama dia. Kamu pengen stabil. Hubunganmu itu kamu ingin stabil gitu. Kamu ingin memperbaiki lagi. Sebuah kondisi hubungan yang mungkin-mungkin. Mungkin. Ya. Sempat kamu. Cuekin. Apa ya. Sempat kamu. Bukan cuekin. Tapi lebih kepada kamu tidak punya banyak waktu untuk ngurusin hubunganmu. Ini awalnya begitu. Kamu tidak punya waktu untuk mikirin cintamu. Kehidupan percintaanmu. Kamu nggak sempat mikirin gitu. Karena kamu fokus ke masa depan. Tetapi di bulan September ini. Sepertinya kamu ingin kembali memperbaiki sebuah hubungan. Kamu ingin berubah. Kamu ingin ya. Ingin menikmati cinta. Ingin pegang cinta. Bukan pegang. Ingin memegang suatu hubungan. Kamu ingin lebih berkomitmen. Dan kamu ingin lebih stabil dalam urusan percintaan ini. Kamu mulai memikirkan bahwa kamu butuh cinta. Itu yang saya lihat. Kamu mulai memikirkan kamu butuh cinta. Kamu tidak bisa lagi cuek dengan sebuah hubungan atau relationship. Ya. Oke. The Magician. Ini adalah energi keuangannya. Lalu ada Seven of Pentacles. Dan ada Ten of Cups. Secara keuangan atau finansial. Saya bilang disini cukup stabil. Cukup powerful. Cukup kuat. Dan cukup aman terkendali. Ya. Kondisi keuangannya. Leo. Tidak perlu khawatir karena entah ini pasanganmu atau entah dirimu sendiri. Itu cukup bijaksana dalam mengelola uang. Dalam manajemen keuangan. Itu bagus. Jadi jangan khawatir. Ada banyak sekali potensi-potensi pengeluaran. Ada banyak sekali potensi-potensi gangguan-gangguan. Yang akan menggoda. Ada yang pengen invest. Ada yang pengen beli ini. Pengen beli itu. Ada kebutuhan-kebutuhan yang saya pikir tidak terlalu urgent. Tetapi karena energinya kamu atau pasanganmu ini cukup bijaksana dalam mengelola uang. Cukup pandai. Dalam berhemat. Cukup fokus. Dan tidak gampang goyah. Saya melihat ya akan aman-aman saja. Keluargamu tetap bahagia. Dengan kondisi keuangan dan finansialmu yang sekarang ini. Tidak akan ada sesuatu yang berubah. Tidak akan ada sesuatu yang berarti. Meskipun kamu tidak membeli ini, membeli itu. Karena keluargamu saya melihat juga sama. Kamu cukup pandai untuk mengelola keuangan atau pasanganmu. Sesuaikan dengan situasi dan kondisi itu saja ya. Ini adalah untuk Leo. Jadi seputar karir, cinta, dan keuangan serta energi general. Energi kolektif. Kita ke pesan para malaikat untuk Leo di bulan September. Pesan yang pertama adalah indigo and crystal children. You have a bond with children. In particular, you can help children who are sensitive. Oke, kamu disini diminta untuk lebih dekat dengan anak-anak. Mungkin bisa jadi dengan polos atau dengan jujur. Anak-anak itu kan biasanya jujur ya. Jujur, kemudian anak-anak itu melakukan apa atau mengatakan apa yang ada di hati mereka. Anak-anak itu juga gampang marah. Kalau marah, marah saja. Kalau nangis, nangis saja. Ya, anak-anak itu kan sensitif ya kan. Ya, kamu bisa berkaca dari itu. Kalau kamu lagi sedih, kalau kamu lagi susah, lagi suntuk, lagi enggak karuan pikirannya. Kehilangan pekerjaan itu tadi atau mungkin ada situasi yang tidak menyenangkan di September itu. Kalau kamu ingin menangis, menangis lah. Kalau kamu ingin lari, ingin teriak, teriak lah. Tapi ya itu tadi ya guys. Cari tempat yang aman, yang tidak terlihat orang, dan tidak terdengar banyak orang gitu. Jadi, enggak. Ya, enggak malu-maluin. Mungkin seperti itu. Oke. Hal-hal yang buruk itu udah akan ada di belakangmu September ini. Jadi, ini adalah hal terburuk. Hal terburuk, cobaan terburuk, dan tantangan terburuknya udah ada. Udah kamu akan jalani. Dan setelah itu, yang ada di depan adalah tantangan berikutnya. Oke. Tantangan berikutnya, ini adalah yang harus kamu fokuskan. Tantangan berikutnya. Mungkin seperti energi keuangan tadi, Seven of Pentacles. Tantangan berikutnya yang harus kamu fokuskan. Bukan lagi sedih karena kehilangan pekerjaan, atau kehilangan karir, pendapatan. Udah, itu adalah hal terburuk yang udah akan kamu lalui, dan itu tinggalkan di belakang. Kalau kamu lagi sensitif, lagi gampang marah, menangis, berteriak, jujur pada diri sendiri, boleh ya. Indigo and Crystal Children berperan sebagai anak-anak. Apa, gak apa-apa nangis? Gak apa-apa, nangis aja udah. Berteriak gak apa-apa, berteriak udah. Lari ke sana kemari. Nah, tapi ya tetap harus hati-hati. Harus hati-hati ya. Baik, ini adalah energi Leo Sejarai General di bulan September 2021. Sekali lagi ya guys, tidak semua Leo akan bisa resonate, karena ini bacaannya bersifat umum. Dan tidak semua energi Leo bisa katarik di sini. Kalau tidak resonate, berarti mungkin ini bukan Leo yang kamu, tapi untuk Leo yang lain. Saya mohon bantuannya juga untuk share video ini ke sosial media kamu. Siapa tahu nanti para Leo di luar sana juga membutuhkan pesan di video ini. Oke? Thanks for watching. Thanks for listening. See you on next video.